Promotor Konfirmasi Rencana Laga Persija VS Atletico Digis Alasan Caps Timnas Indonesia, Hanif Syahfandi perpanjang kontrak di Persija Hendro Kartiko puas dengan 3 keeper Persija Jakarta, isyaratkan rotasi di Liga 1 tahun 2024-2025 Promotor Konfirmasi Rencana Laga Persija VS Atletico Digis Persija Jakarta kabarnya akan kedatangan tamu istimewa yakni Atletico Madrid dengan kedua tim akan jumpa dalam uji coba di Jakarta International Stadium Digis Uji coba ini akan terselenggara dalam momen launcing Persija dalam menyambut Liga 1 2024-2025 Kabarnya agenda ini bakal dilaksanakan pada awal Agustus tahun 2024 Promotor Sepak Bola 9 Sport membenarkan kabar tersebut Jika tidak ada halangan yang terjadi, Persija akan menjamu Atletico Digis Insya Allah, ia lawan Persija kata CEO 9 Sport Arief Putrawi Caksono saat dikonfirmasi soal kedatangan Atletico Persija punya tradisi menggelar uji coba melawan tim luar negeri sebelum memasuki musim baru Pada 2023 Persija melawan Ratchaburi, 2022 Jumpa Conburi, ataupun pada 2020 Jumpa Geilang International Jika Persija VS Atletico terrealisasi, maka Los Rojiblancos akan menjadi klub Eropa pertama yang datang ke Indonesia setelah absen selama 7 tahun Espanyol adalah klub benua biru terakhir yang datang pada 2017 Kebetulan Espanyol saat itu juga menjadi lawan Persija dalam uji coba di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi Dan promotor yang mendatangkan Espanyol saat itu juga, yaitu 9 Sport Baru-baru ini 9 Sport juga melibatkan Persija dalam laga pramusim dengan format Fourfeo Tiga peserta lainnya dalam Fourfeo itu adalah PSIS Semarang, Sabah FC, dan Selangor FC Masa depan Hanif Syahbandi terjawab sudah Gelandang berusia 27 tahun itu tidak akan meninggalkan Persija Jakarta untuk Liga 1 musim depan Hanif memutuskan untuk bertahan di Persija Mantan pemain Arema FC ini menandatangani perpanjangan kontrak selama 7 musim plus oksi perpanjangan Sebelumnya, nasib Hanif bersama Persija sempat menggantung Pasalnya, pemilik 7 caps untuk timnas Indonesia itu habis kontrak dengan macan kemayoran Hanif bergabung dengan Persija pada 2022 Sejak saat itu, Hanif telah tampil 56 kali untuk macan kemayoran dengan torehan 4 gol, 4 asis, dan 16 kartu kuning Bukan tanpa alasan Hanif memperpanjang kontraknya di Persija Ia merasa masih harus bertanggung jawab terkait target yang diketahui, tidak disebutkan targetnya apa Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk tanggung jawab saya terhadap target yang harus dicapai, ujar Hanif Hanif adalah pemain serba bisa Hanif bisa menjadi gelandang bertahan maupun serang Pada musim lalu, Hanif bahkan beberapa kali dipasang sebagai back Dengan ini, komposisi lini tengah Persija masih sama seperti musim lalu Hanif menyusul Syahrian Abimanyu, yang lebih dulu bertahan, dan Maciej Gajos, plus Reski Fandi Saya Hendro Kartiko, pelatih keeper Persija, gue Persija, gue Champion Hendro Kartiko puas dengan 3 keeper Persija Jakarta Isyaratkan rotasi di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Pelatih keeper Persija Jakarta, Hendro Kartiko, menyatakan cukup puas dengan komposisi penjaga gawang saat ini Yakni Andritani Ardiyasa, Cahya Supriyadi, dan Adre Arido Jadi, ia membuka opsi akan melakukan rotasi posisi itu pada Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Saat ini skuad macan Kemayoran terus bersiap diri menatap kompetisi kasta teratas di tanah air Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 akan bergulir pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, mendatang Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan rotasi keeper pada Liga 1 pasti akan menjadi opsi Namun, ia harus melihat kebutuhan tim lebih dahulu dan menunggu arahan pelatih kepala Carlos Pena Tinggal melihat ke depannya seperti apa Mungkin ada rotasi segala macam Tapi semua tergantung apa yang head coach inginkan, ucap Hendro Ex-keeper Persija Jakarta itu mengatakan Andre dan Cahya yang akan menjadi perhatian khusus buatnya Hal itu agar performa mereka makin matang untuk kompetisi nanti Dari ketiganya mungkin hanya Andre yang hanya maintenance saja, tukas Hendro Kalau untuk Cahya, ada beberapa yang ditingkatkan lagi untuk paling tidak bisa sama seperti Andri Tani, tandasnya Lebih kalau Coach Pena mau itu ya, seorang keeper itu keeper yang modern Dalam artian tidak hanya menghalau bola, tapi juga bisa memainkan bola dari bawah dan juga bisa melakukan serangan dari bawah juga Sudah main kaki ya Coach? Ya, istilahnya kalau sekarang goalkeeper sweeper Kalau Coach Hendro sendiri sebenarnya suka keeper yang berkarta? Apa Coach? Kalau saya sih suka yang bisa dua-duanya, dalam artian bisa build up, bagus Bisa controlling dan save area-nya juga bagus, save goal-nya juga bagus Ya, cuma pasti ada di saat di suatu pertandingan pasti ada plus minusnya dari kesitu Tapi kalau itu bisa kecapai semua tiga-tiganya itu perfect goalkeeper-nya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!